Halo Sobat Petarung, kembali lagi di Radar Petarung Seperti biasa sebelum mulai, ambil posisi nyaman, intro dulu bosku Kali ini, Mimin akan menyajikan video seru nih, tapi bukan dari dunia MMA Melainkan berita boxing atau tingju yang saat ini sedang gencar-gencarnya mengadakan laga pertandingan Berita pertama datang dari juara kelas menengah super WBC dan WBA, Saul Canelo Alvarez Yang mengaku tidak peduli dengan kemampuan tinju lawan yang akan ia hadapi Yaitu juara WBO, Billy Joe Saunders Canelo dan Saunders akan menjalani laga unifikasi gelar di AT&T Stadium Arlington, Texas Saunders percaya bahwa dia adalah petindu terbaik yang pernah dihadapi Canelo Sejak fight Mayweather yang dengan mudah mengalahkan bintang Meksiko itu dalam 12 putaran pada 2013 Kita akan lihat pada 8 Mei, apakah dia lawan terbaik yang pernah saya hadapi Tapi diasumsikan begitu Ya, dia petarung yang banyak bergerak, dia kidal, dan berpengalaman Dia seharusnya menjadi salah satu lawan tersulit yang pernah saya hadapi Kata Canelo kepada Univision Meski banyak yang masih menyebut taktik tinju Mayweather Sebagai jalan untuk mengetikan dan mengalahkan Canelo Dia dengan yakin mengatakan akan benar-benar mengalahkan Mayweather Jika mereka berlagak hari ini Tanpa ragu, saya akan mengalahkannya Ini akan menjadi pertarungan yang sangat berbeda Saya petarung yang lebih dewasa Ini akan menjadi pertarungan yang sama sekali berbeda Saya memiliki lebih banyak pengalaman Saya belajar banyak Saya katakan bahwa kekalahan pada 2013 Tidak akan pernah terjadi lagi Saya akan menjadi yang terbaik di dunia pada suatu saat Itu sangat menyakitkan karena saya ingin menang Tetapi hanya Tuhan yang tahu mengapa dia melakukan hal-hal yang dia lakukan Kata Canelo Di usianya yang baru 30 tahun Canelo masih memiliki sisa waktu beberapa tahun Tapi dia memperkirakan akan pensiun dalam waktu sekitar 7 tahun lagi Berjalan kering akan menjadi salah satu momen yang paling saya rindukan ketika saya pensiun Saya memiliki 7 tahun lagi Dan saya membicarakannya karena suatu saat saya akan pensiun Kata Canelo Jika Canelo berhasil mengalahkan Saunders Dia berpotensi akan bertarung pada September melawan juara dunia IBF Kaleb Plan Tentunya Perjalanan ini akan membantunya dalam menasbihkan namanya Sebagai Super Middleweight terbaik dalam era sekarang Selain itu Canelo juga akan diberikan sabuk khusus oleh pihak WBC Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden WBC Mauricio Sulaiman Juara hebat kami Saul Canelo Alvarez Melanjutkan rencananya Untuk menyatukan galar juara kelas menengah super Dengan menghadapi juara WBO Petinju Inggris Billy Joe Saunders Pada 8 Mei di Stadion Dallas Cowboys Kata Sulaiman Selama pertarungan ini WBC akan menunjukkan karya seni lain kepada dunia Sabuk mestizo yang indah yang dibuat oleh negara bagian Meksiko Ya WBC memang memiliki tradisi membuat sabuk khusus untuk pertarungan yang melibatkan salah satu juara mereka dan juara dari promotor kompetitor Sebelum lanjut Mimin ingin mengingatkan kembali untuk bergabung bersama fanspek radar petarung di instagram dan facebook ya Cek aja linknya di kolom deskripsi Komentar publik selama beberapa hari ini berturut-turut menyasar kepada Anthony Joshua yang relatif diam hingga saat ini Membuat fans tinju semakin yakin bahwa garis akhir sudah terlihat untuk pertarungannya kontra Tyson Fury Pembicaraan ini telah berlangsung selama hampir satu tahun Petinju kelas berat Inggris ini sedang berada dalam upaya untuk menjadi tak terbantahkan di divisi tinju paling tinggi Berita harian terus menunjukkan kemajuan Petinju yang juga menjadi peraih medali emas Olimpiade 2012 Dan pemegang gelar juara kelas berat terpadu sebanyak dua kali tersebut memberikan optimisme dengan pembaruan langsung Berita positif minggu malam Saya sedang mengenjangkan sepatu lari saya sekarang Ungkap Joshua melalui platform media sosial instagramnya 258MGT dan Matchroom Boxing telah menerima tawaran resmi pertama untuk menjadi tuan rumah kejuaraan tak terbantahkan kelas berat tinju dunia Saya akan menang dengan izin Tuhan tidak ada tempat untuk bersembunyi sekarang saya datang Joshua saat ini memegang gelar juara kelas berat WBA, IBF, WBO dan IBO Sedangkan calon lawannya Tyson Fury adalah juara kelas berat WBC Fury telah menghabiskan sebagian besar awal tahun 2021 Hingga saat ini menuntut konfirmasi secara terbuka terkait tanggal pertarungannya dengan Joshua Bahkan ia mengancam akan menuju ke arah pertandingan yang berbeda jika semua pihak tidak menghormati tenggat waktu yang telah ditentukan Eddie Hunt, promotor Joshua dan direktur pelaksana Matchroom Boxing tetap menjadi yang paling vokal dan optimis akan laga besar tahun ini Hunt adalah orang yang bertanggung jawab untuk terselanggaranya pertandingan penentuan petinju kelas berat terbaik era ini Berita dari akhir pekan ini membuatnya merasa lebih percaya diri untuk mencapai status itu Dan yang lebih utama menyelanggarakan pertarungan itu sendiri lebih penting Saya sendiri 258 MGT dan Matchroom Boxing bekerja sangat keras untuk mewujudkan pertarungan ini kata Joshua Saya ingin memberikan apa yang diinginkan penggemar saya dan anda tahu saya akan melakukan apapun yang bisa untuk mewujudkannya Gimana nih pendapat kalian terhadap dua berita penyatuan gelap di dunia tindu ini? Kira-kira siapa ya yang akan menjadi undisput champion of the world? Hmm, kirim tanggapan dan prediksi kalian di kolom komentar ya Sekian video yang dapat radar petarung sajikan Jangan lupa like, komen, dan share video ini Tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Agar sobat petarung tidak ketinggalan video-video menarik seputar dunia Mixed Martial Arts Stay tuned